TUMBANGKAN MANUSIA SETENGAH DEWA HAMDANI Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Inilah akhir perjalanan panjang beragam kasus Firly yang begitu dramatis. Beberapa kasus pelanggaran etika dan pidana sebelumnya ternyata tidak ampuh mengakhiri karirnya. Firly muncul sebagai sosok kontroversial sejak menjabat deputi penindakan KPK dan berlanjut saat proses seleksi pimpinan KPK. Berbagai protes dari publik terkait rekam jejaknya yang disuarakan kepada panitia seleksi pimpinan KPK hampir tidak bergema. Bagaikan teriakan di tengah padang pasir. Cacat bawaan proses seleksi pimpinan KPK konsekuensi perubahan undang-undang tentang KPK. Kemandirian KPK sebagai cabang kekuasaan eksekutif di luar pengaruh eksekutif, legislatif, dan yudikatif mengalami degradasi. Antara lain dengan keberadaan Dewan Pengawas dan menempatkan pegawai KPK sebagai ASN. Kontroversi penanganan kasus korupsi era Firly sebagai kiras balik melorotnya kepercayaan publik terhadap KPK. Dari kasus Harun Masiku yang buron hampir 4 tahun, pertemuan Firly dengan Gubernur Papua Lukas NMB yang telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kasus balap mobil listrik atau Formula E di era Gubernur Anies Baswedan. Alasan pemberhentian satu deputi dan dua direktur KPK yang menolak keinginan Firly agar menaikkan status penyelidikan kasus Formula E, mengindikasikan Firly telah menarik KPK terlibat dalam kontestasi politik. Padahal keberadaan KPK adalah jawaban tuntutan masyarakat untuk menghadirkan pemerintahan yang bebas dari praktek KKN. KPK adalah anak kandung reformasi. Selama hampir dua dekade, tingkat kepercayaan publik kepada lembaga antirasuah itu begitu tinggi dan indeks persepsi korupsi terus membaik. Namun semua prestasi yang diraih KPK menjadi sirna seketika di era Firly Bahuri, alih-alih memperkuat mendekatkan hukum melawan para pencoleng uang negara yang semakin canggih. Justru publik dipertontonkan pelanggaran etika dan pidana oleh pimpinan KPK. Keputusan MK yang mengabulkan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun, membuat pimpinan KPK saat ini akan bercokol sampai 20 Desember 2024. Menurut Pasal 32 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pimpinan KPK diberhentikan sementara dari jabatannya ketika menjadi tersangka tindak pidana kejahatan. Ada jurisprudensi pada kasus berbeda yang menimpa Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto pada 2015. Presiden memperhentikan dan menetapkan penggantinya dalam waktu yang bersamaan pada 18 Februari 2015. Berbeda halnya pemberhentian Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto yang syarat dengan kriminalisasi. Presiden memberhentikannya tanpa beban. Sejukianya pada kasus Firly yang nyata-nyata melakukan perbuatan lancung, Presiden harus bersikap sama, segera berhentikan dan mengajukan dua calon dari empat pimpinan KPK yang pernah diseleksi DPR. Penilaian rekam jejak dari kelima pimpinan KPK diharapkan mampu mengembalikan muruah KPK sebagai institusi negara yang paling terpercaya dan layak dipimpin oleh manusia setengah diwar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!